Bagian ketiga Ahlakku Bagian ketiga Ahlakku Allah menyukai ahlak yang baik dan membenci ahlak yang buruk Dan Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan ahlak manusia Maka saya harus memiliki ahlak yang baik Seperti kejujuran, kesetiaan, amanah, keberanian, kedermawanan Tutur kata yang baik, hormat kepada guru, dan hormat kepada yang lebih tua Dan saya harus menjauhi ahlak yang buruk Seperti berbohong, berkhianat, sifat lemah, kikir, tutur kata yang buruk, dan tidak menghargai orang lain Nabi SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya Penutup Ilmu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan Maka aku akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Dan berusaha keras untuk mendapatkan Agar Tuhan ku meridoiku dan memasukanku ke dalam surga Dan azkar adalah benteng bagi seorang muslim Maka aku senantiasa membaca zikir pagi dan petang Termasuk diantaranya membaca ayat al-kursi Surat al-iklas dan al-mu'awidatayin Dan doa adalah kunci keselamatan dan kesuksesan Maka aku banyak berdoa kepada Allah di setiap waktu Dalam sujud, setelah azan, dan di malam hari Dan diantara doa yang aku panjatkan Allahumma zidni Wa sadidni Ya Allah berikanlah aku petunjuk dan bimbinglah aku Allahumma zidni ilman Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Allahumma ghofir li Wali walidayya warham huma Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku Dan kasihanilah mereka Allahumma zidni Allahumma zidni Fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa qini azaban nar Ya Allah Beri aku kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah aku dari siksa neraka Semangat belajar ya teman-teman Barakallahu fikum ? Ya ? Jan Terima kasih.